Pemirsa pelaku pembebolan rumah asal Palembang akhirnya berhasil dibekuk tim antibandit Polsek Gayungan. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru bebas selama satu tahun dan sudah pernah beraksi di tujuh tempat kejadian perkara. Pelaku pembebolan rumah asal Palembang akhirnya berhasil dibekuk tim antibandit Polsek Gayungan. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru bebas selama satu tahun dan sudah pernah beraksi di tujuh TKP rumah. Pada aksinya yang kedelapan pelaku yang melancarkan aksinya seorang diri ini berhasil ditangkap. Kapolsek Gayungan Polrestabes Surabaya, Kompol Suhartono dalam konferensi persnya pada Senin 21 Maret 2022 mengatakan hasil pencurian dijual di Pasar Lewak, Gembong. Pelaku merupakan pembobol spesialis kos-kosan. Dia sudah pernah melakukan pencurian dengan modus di tempat kos-kosan berkurang-kurang opos. Pada saat situasi aman, ada kesempatan dia melakukan mengambil barang-barang yang kita amankan. Dan itu pun tersangka sudah berpulang kali melakukan itu. Dari hasil penyidikan, ya sudah delapan kali melakukan pencurian. Dan hasil pencuriannya dijual di Gembong, Pasar Lewak. Menurut pengakuan pelaku, dirinya yang berprofesi sebagai buruh harian mencuri untuk kebutuhan sehari-hari. Rapa kan baru keluar kan? Udah lama lak. Berapa lama lak? Udah dua tahunan lakas. Belumnya di Bukarawang? Bukar sama lakas. Masli Palingbang, Pak. Palingbang, di sini tinggal di mana? Di Gampos, Pak. Di Gampos, Pak. Di Baru, Pak. Di Baru, Pak. Terus kebarang-barang ini sampai jual kemana dapetnya? Pak, murak-mari, Pak. Kemana, biasanya kemana? Biasanya di mana? Kadang di Gembong. Bukong. Ya, pokoknya ini, 314, Pak. Tapi tinggal nama siapa? Pak, saya tinggal, Pak. Ya. Tadinya dulu saya dapet istri orang Lamungan, Pak. Sekarang sendiri, Pak. Udah asal, saya ketahui. Sementara barang yang diamankan diantaranya laptop, LPG, handphone, surat BPKB. Dan kini pelaku ditahan di Mapolsek Gayungan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.